Jangan lupa ya, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya, di subscribe dan nyalakan loncengnya 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 Jangan lupa ya, di subscribe Jangan lupa ya, daya tidak apa-apa, monggo-monggo saja silahkan, monggo jalan mengadek, silahkan itu ini, yang penting mengadek tidak jalan sama orang itu mengadek walaupun jadi orang biasa lagi, ya dulu itu juga siapa atau ada londok, bukan siapa-siapa, itu mengadek londok ya Ibu gimana, tahu beritanya? yang penting mah, gini, ya kan orang lain ke mengadek kayak gitu, yang penting mah mengadek, enggak seperti itu tidak ada dianan seperti itu? tapi Ibu, pas tahu berita ini gimana, ke mengadek, apa, ngakakin atau gimana? Ibu, kalau Ibu mah mungkin tidak dikasih tahu nama Mak Ade, mungkin Ibu tahunya dari orang lain, tapi diberi pengertian Mak ini ada yang salah persepsi, Mak ini salah komunikasi, kalau si Mama paling, Mak jangan bersedih, itu juga ya ini akan rendah dengan cungunya ataupun ini misalkan ujungnya ada di hukum, ya Mak Ade siang, kenapa itu kan tidak beruntungan dengan hukum, Mak Ade mengingatkan orang, ya tapi dengan bahasa Mak Ade karena udah kemari-kari, udah kemari-kari, bukan gak mau klarifikasi waktu dan tempat yang harus mengunjukkan kalau ini enak kan, klarifikasi sama abang-abang wartawan semua tapi dari sana gimana, Mak? ya udah oke, udah maafin atau gimana? udah ada komunikasi, udah enak sebenarnya Mak, tinggal kita ketemu aja, udah enak coba yang bertanya ke Kang Ganesha di Jalan Nagri, di Garung nah, yang kan enaknya itu kan dari Mak Ade, terus gara-gara kita baru hubungan, ini tiba-tiba langsung nge-hujatkan saya juga, tingpa semua sampe itu, youtube-nya dia aja sampe ke ini kan, ke ini, youtube-nya ketentu, terus instagram-nya mau direpot juga jangan lupa ya, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya jangan lupa ya, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya selamat menikmati